Intro Saya ada info Kata burung hud-hud Beritahu kepada Nabi Salaam Aku ada informasi yang kamu tak tahu Informasi ini tentunya ada kaitan dengan Nabi Sulaiman Kalau tidak untuk apa diberitahu kepada Nabi Sulaiman Aku datang daripada negeri Sabah Dengan berita yang meyakinkan Apa beritanya? Disitu ada komuniti masyarakat dipimpin oleh seorang perempuan Menyembah kepada matahari Tidak menyembah kepada Allah SWT Bagi tahulah infonya Kata Nabi Sulaiman Aku nak tengok dulu Engkau punya info ini betul atau tidak Nabi Sulaiman mengukur berita Yang datang daripada burung hud-hud Yang tak ada naluri pada seekor burung untuk menipu Bukan macam manusia Tak ada burung tipu Fitrahnya sudah bersih Bukan seperti manusia ada hawa nafsu Tapi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi info Supaya kita berhati-hati menyikapi khabar Untuk memastikan Sebelum diyakini Apatah lagi disebarkan Kata Nabi Sulaiman mengatakan Aku nak tengok berita kau bahwa ini betul atau tidak Baru bawa dikasih surat Bawa ini surat kepada Malikatu Sabah Ratu di mana di Sabah Hujung punya cerita Rengkas punya cerita Akhirnya Malikatu Sabah Ratu Sabah Beriman kepada Nabi Sulaiman Siapa yang menjadi pendakwah di sini Sebabnya Burung hud-hud Untuk apa dikisahkan dalam Quran cerita panjang lebar Dialog Dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung hud-hud Kalau bukan Ingin menunjukkan pentingnya Untuk menjadi pendakwah Tak boleh untuk berceramah Jadilah sebab orang dengar ceramah Tak boleh menyampaikan ilmu Jadilah sebab untuk orang dapat ilmu Menjemput ke pengajian Ke bagian daripada Da'wah juga Yang kedua Binatang dalam Yang dikisahkan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Pun pendakwah juga binatangnya Apa itu? Semut Bahkan dalam Quran pun Diberi nama surat an-namel Surat semut Padahal ceritanya semutnya Sekali itu jenam semutnya Disimpulkan nama Quran itu Nama surat itu Surat semut Walaupun ceritanya hanya sedikit Apa yang dibuat oleh semut? Semut ini Dia satu Jadi sebab manfaat kepada semut banyak Semut berkata Dia katakan semut semut bertina Pun kalau begitu Da'wah ini tidak terhak kepada laki-laki Semut berkata Ya ayuhannam lu tukhulu masakinakum La yahtimannakum Sulaiman Wajunuduhu Mula syurun Hai semut Masuklah kamu ke rumah masing-masing Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman Dan tentera-tentera Sementara mereka tidak sedar Sulaiman tersenyum Sulaiman tersenyum Mendengarkan kata-kata semut Dimana semut masa itu? Berapa kecil semut itu Dibandingkan dengan Sulaiman Suaranya boleh dengar oleh Nabi Sulaiman Paham bahasa semut Untuk apa Nabi Sulaiman Diajarkan bahasa semut Kalau bukan untuk Memberikan penjelasan Bahwasannya Semut yang berkomunikasi Dengan bangsunya Ketika semut itu Bermanfaat untuk bangsa semut Dikesahkan oleh Allah Supaya manusia belajar Bagaimana bermanfaat untuk orang lain Tanpa mengira agama Tanpa mengira Tak boleh Tak boleh memanfaatkan orang lain Jangan mudhuratkan orang lain Cukup merupakan satu kebaikan Bagi seseorang Kalau mencegah dirinya Daripada berbuat jahat kepada orang lain Hatta tak berbuat baik Hada mu'min Al mu'min man aminahun nas Orang beriman Orang lain selamat daripada kejahatannya Hada mu'min Hatta tak berbuat baik Semut itu menyampaikan Nasihat kepada Semut Semut itu bukan mukallaf Tapi karena jasanya Bermanfaat Dikesahkan oleh Allah Di dalam Al-Quranul Karim